Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Alhamdulillah Arwin, hari ini kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan membahas pemupukan melon usia 20 hari setelah pindah tanam Oke sahabat Tani, pada usia 20 hari setelah pindah tanam Tanaman melon ini biasanya tunas air sudah banyak Maka kita perlu pangkas ya sahabat Tani Kalau kita dekat buah ini bisa teman-teman pangkas sisakan satu daun sahabat Tani Nah sahabat Tani, untuk tunas air yang tidak kita pelihara nantinya Maka di daun ke 10 ke atas itu bisa kita pangkas tunas airnya sahabat Tani Untuk mengurangi penyaluran nutrisi pada seluruh air sahabat Tani Jadi nantinya nutrisi akan terfokus pada seluruh air yang ada buahnya Jadi yang kesini kita pangkas saja Nah seperti ini, ini yang bawah ya Ini 1, 2, 3 seluruh air kita pangkas Nah kita hanya memelihara seluruh air yang 6, 7, 8 sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, kali ini kita akan melakukan pemupukan Karena tanaman melon kita sudah berbuah sahabat Tani ya Buahnya juga sudah agak lumayan besar Sudah sebesar telur sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, untuk pemupukannya Kita akan melakukan pemupukan semi organik sahabat Tani ya Kita menggunakan pupuk MKP Dan juga kita akan menggunakan NPK-16 Dan sedikit pupuk boron sahabat Tani ya Ini bagus untuk melebatkan buah melon sahabat Tani ya Kita juga menggunakan trikot cair dan juga Ini gula merah sedikit sahabat Tani ya Dan juga pupuk organik cair Oke sahabat Tani, kita langsung saja ke proses pemupukan ya Yang pertama, kita gunakan ini NPK-16 sahabat Tani ya NPK-16 ini bagus ya Disini sudah kompleks, ada unsur makro dan mikronya Oke sahabat Tani, kita mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya sahabat Tani, kita akan menggunakan 7 sendok untuk NPK-16 nya Per 10 liter air sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, ini juga penting ya Di usia 20 hari setelah pindah tanam ini Kita penting tambahkan boron Ini untuk melebatkan buah Tanaman sulur-suluran sahabat Tani ya Baik itu semangka, melon, timun Sebaiknya ditambahkan dengan boron Oke sahabat Tani, selanjutnya kita Tambahkan ini, bubuk Mkp, kalau teman-teman enggak punya Mkp bisa diganti dengan KCL dan SP36 sahabat Tani ya Kita gunakan Mkp 1 sendok saja sahabat Tani untuk 10 liter air, supaya lebih hemat sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, selanjutnya kita aduk sahabat Tani Ini komposisi untuk fase pembuahan sahabat Tani ya Karena kita akan memperbesar buah melon sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, karena kita menggunakan organik juga Maka kita akan tambahkan dengan gula merah sedikit sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, selanjutnya untuk mencegah busuk batang Kita juga tambahkan ini, triko cair Karena tanaman melon biasanya menjelang berbuah itu Rawan sekali busuk batang Maka kita perlu spray pungisida ataupun agen hayati seperti ini Ini mencegah dari akar, dari tanaman sahabat Tani ya Dari tanah Oke sahabat Tani, kita gunakan triko cairnya 100 ml Nah seperti ini sahabat Tani Oke sahabat Tani, sekedar berbagi Kalau teman-teman mau spray pungisida Di usia 20 hari ke atas itu sudah boleh Dispray menggunakan pungisida tembaga sahabat Tani ya Untuk mencegah busuk batang Oke sahabat Tani, untuk selanjutnya kita gunakan ini Pupuk organik cair Ini awalnya ini sekor organik sahabat Tani ya Buster buah Tapi karena sudah lama sahabat Tani ya Kita sudah tambahkan dengan air jakabah Kita akan gunakan 200 ml untuk sekor organik yang dicampur dengan air jakabahnya Iya sahabat Tani, kita aduk dulu sahabat Tani supaya tercampur antara pupuk kimia dan pupuk organik sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal kocorkan per lubang tanam 1 gelas sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, ini hanya berbagi saja Di usia 20 hari setelah pindah tanam untuk tanaman melon bisa juga aplikasi tugal sahabat Tani ya Atau ditabur Jadi kita di sekitar di antara tanaman melon itu kita buat lubang Lalu kita masukkan pupuk yang sudah masuk ke fase generatif sahabat Tani ya Seperti NPK grower atau NPK booster sahabat Tani ya Dan kalau misalkan punya pupuk organik bisa ditutup dengan pupuk kompos setelah kita masukkan pupuk kimia Pada lubang pupuk sahabat Tani ya Nah ini adalah contoh untuk aplikasi yang dikocorkan Dan poin pentingnya adalah sebelum kita melakukan pupukkan di usia 20 hari setelah pindah tanam ini Usahakan pangkas sulur air dulu sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, kita kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas untuk pupuk yang sudah kita cairkan sahabat Tani ya Dan ini penting ya Ketika tanaman melon sudah berbuah seperti ini Kita perlu tambahkan unsur pospat dan kalium dan juga boron Dan ini juga perlu kita rolling 3 hari berikutnya atau 5 hari selanjutnya Kita rolling dengan dikocor pupuk kalsium sahabat Tani ya Malam ini kita kocor menggunakan NPK plus boron Nanti kita kocor lagi menggunakan kalsium Kalau ada kalsium plus boron atau kalsium plus trichoderma sahabat Tani ya Supaya tanamannya sehat Oke sahabat Tani Kita akan kocorkan ini Karena pupuk ini biasanya nyisa sahabat Tani ya Karena tanaman ini cuma 20 pohon Maka sisanya kita akan kocorkan pada tanaman tomat sahabat Tani ya Karena tanaman melon ini cuma sedikit ya Ini sebetulnya 1 bungkus ya Dulu itu kita semai Tapi karena gagal semai ya Di persemayan banyak dimakan curut Jadi sisanya cuma 20 lubang tanam saja Sehingga pemupukannya kita tidak ke melon saja Tapi kita akan kocorkan ke tanaman tomat juga Karena tanaman tomat juga sudah mulai berbunga Bahkan sudah berbuah Sudah kecil-kecil ya buahnya Alhamdulillah Tomatnya juga subur-subur besar-besar ya sahabat Tani ya Ya sahabat Tani seperti ini tanaman tomatnya Alhamdulillah subur ya Daunnya besar hijau dan sudah berbunga Kita akan kocorkan juga 200 ml per lubang tanam sahabat Tani ya Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Terima kasih atas masukannya kemarin ya Katanya bang kameranya ganti Oke insya Allah nanti segera kita ganti Kalau sudah ada dana yang cukup untuk mengganti kamera Sahabat Tani memang ini kameranya kurang cerah Belakangan ini tidak tahu kenapa sahabat Tani ya Oke sahabat Tani seperti ini tomatnya saat ini Walaupun ada yang bintik hitam seperti ini Ini kena serangga sahabat Tani ya Minimal kita sudah puas Alhamdulillah tanaman tomat ini cepat pertemuannya Dan sudah berbunga juga berbuah Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Poin penting yang perlu diingat adalah Sebelum melakukan pemupukan Sebaiknya pangkas dulu tunas air yang tidak perlu Pada tanaman melon pada video kali ini Oke sahabat Tani terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!